Pemirsa seorang pengendara sepeda motor tewas dan dua orang lainnya terluka akibat sebuah truk Tronton menabrak minibus dan sepeda motor di Cianjur, Jawa Barat. Kecelakaan ini diduga karena truk Tronton mengalami remblong. Kecelakaan mau terjadi di jalan raya Sukabumi, Cianjur, tepatnya di kecamatan Gekbrong, Cianjur, Jawa Barat pada Jumat pagi. Sebuah truk Tronton bermuatan pemper sebay terguling usai membanting kemudi karena melaju dengan kecepatan tinggi di jalanan menurun dari arah Sukabumi menuju Cianjur. Truk yang hilang kendali sempat menabrak mobil minibus dari arah berlawanan sebelum akhirnya membanting kemudi ke arah kanan hingga terguling dan menimpas sepeda motor. Petugas dari unit lakalantas Polores Cianjur langsung melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan dari saksi mata dan olah tempat kejadian perkara. Diduga truk Tronton mengalami remblong hingga hilang kendali. Kecelakaan ini mengakibatkan satu orang pengendara sepeda motor tewas dan dua orang lainnya mengalami luka-luka. Menurut data anggota kami di lapangan bahwa dua luka ringan, driver Grand Mag dan driver truk box tersebut dan satu meninggal dunia. Untuk korban meninggal dunia sedang kami dalami karena yang bersangkutan langsung dibawa ke rumah sakit sayang dan sudah ada di kamar mayat. Kecelakaan ini sempat membuat kemacetan panjang di Jalan Raya Sukabumi Cianjur karena truk yang terguling menutup setengah badan jalan. Saat ini unit lakalantas Polores Cianjur masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Hairon Shah, TV One, mengabarkan.